Kepohongan yang ditudukan jasa diuraikan dalam replik atau tanggapan jasa terhadap nota pembelaan Jessica yang dibacakan pada sidang kemarin. Kepohongan ini sedang menjadi giliran kuasa hukum Jessica untuk menggunakan hak mereka memberikan tanggapan atas replik jasa. Lalu apa yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum Jessica melalui sambungan telepon dan telah bergabung bersama Oto Asik Buat. Selamat malam, Poltok. Selamat malam. Poltok sama seperti mata pembelaan yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Kamis akan ada dua duplik yang dibacakan dari Jessica dan juga tim kuasa hukum. Apa pembelaannya? Ya, tentunya. Terima kasih telah menonton. Bahkan bahwa ia diperlakukan kurang manusiawi selama di sel di polda Metro Jaya. Selamat. Masa yang lalu sebenarnya, jasa penuh-penuh memberikan jawaban atas pembelaan terdakwa Jessica Kembala Wongsog yang merasa ditahan di sel yang kurang manusiawi selama di polda Metro Jaya. Jasa bersih kuku tempat penahanan Jessica tidak sesurang yang diakui oleh Jessica. Bahkan, sel penahanan Jessica masuk dalam kategori istimewa. COVID-19 menjadi kunci tewasnya ngir nasa ligit. Setiap orang yang dianggap menentu gelas ini sudah menjalani pemeriksaan. Akhirnya, keberadaan gelas COVID-19 ini menjadi pengebatan antara kuasa hukum dan juga jasa hukum. Informasi terlebihannya. Terusai jumpa. Kedua, kami akan membahas mengenai kasus kebutuhan dan penipuan yang dilakukan oleh saat pribadi dalam segmen berita utama Uang Kaib di Mas Kajak. Dalam perkembangan pengungkapan kasus kebutuhan yang dilakukan oleh saat pribadi, petugas di kepolisian daerah Jawa Timur kembali menerima dua laporan yang mengaku jadi kuota saat pribadi. Seorang korban di Mas Kajak asal panorongan mengaku rugi hingga 7 miliar rupiah. Sementara satu korban lainnya asal Jawa Tengah mengaku mengalami kerugian hampir 35 miliar rupiah. Pertama, bagaimana saat pribadi mengalami korbannya dan mengapa korban-korban ini baru sekarang melakukan kepada polisi? Dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan terkini pemeriksaan saat pribadi. Sedangkan Marwadaw Ibrahim dan Limah Sultan daripada pokoknya di Mas Kajak asal dipriksa di Polda Jawa Timur. Ada pernyataan menunjukkan yang dikuatkan oleh Marwadaw ketika diperiksa. Sama-sama, ikut dari timas hanya saat pribadi yang dikuburkan di makam di sekitar pada pokokan. Informasi Anda langsung dari Propolinggo Jawa Timur. Belum selesai segala penyelidikan kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh saat pribadi, kasus serupa muncul di sejumlah daerah. Di lapangan Jawa Timur, polisi mengungkap aksi penipuan dukung palsu yang mengaku bisa menggandakan uang secara gaib. Sama kami, berita utama akan kembali dengan sejumlah kasus yang membeli Masa Ketua Parti, Gatot Raja Musli. Bisa jelas. Pasasi dan pemeran dari film Gatot Raja Musli dipanggil untuk diperiksa terkait kasus komunikasi penyata api. Lalu kapan Gatot akan diperiksa dipanggil oleh Polda Jawa Jaya? Informasi Anda. Soalnya kasus yang melibatkan Gatot Raja Musli ini juga menyarankan sejumlah perempuan cantik. Siapa sejakah perempuan-perempuan yang ada di lingkaran sanggurus spiritual ini? Selamat malam Mas Pong. Mas Pong, di mana Parti sekarang? Selamatkan kembali dengan musik. Ketua Parti ditangkap. Dan setelah sampai di sini jumpa kita dalam berita utama. Kita akan berjumpa lagi dengan informasi lain yang kami hasil pun dalam berita utama selanjutnya. Sampai jumpa.